Prudence mau kan belajar baca? Mau Kalau belajar baca nanti bisa tau cerita-cerita yang lucu-lucu Cerita-cerita yang asik-asik Bisa dapet ilmu lebih banyak Bismillahirrohmanirrohim A-A-A A-A-A Bah Hari ini Prudence Bintang Mau mulai belajar Membaca Nantinya makin pintar dong Kita belajar baca ya Mulai hari ini Siap? Siap Halo semuanya Kembali lagi di channel Tristan and Prudence Hari ini saya mau sharing tentang Cara mengajak anak belajar membaca Kebetulan hari ini saya baru saja Mau memulai Mengajak adiknya Tristan Untuk belajar baca ya Mau kan belajar baca? Mau pinter baca kan? Di video sebelumnya Saya pernah mengupload Dua video tentang Cara belajar membaca Video itu Saya upload Waktu anak saya Tristan Yang belajar membaca Dan Alhamdulillah Tristan sekarang kan udah Udah bisa ya Membacanya Kalau untuk Tristan Ya kakaknya Prudence Bintang ini Waktu itu Tristan mulai Belajar membaca Di usia 5 tahun Ini saya mau mencoba Menerapkan Metode Cara belajar membaca Untuk anak Di usia 3 tahun Ke adiknya ini ya Ke Prudence Bintang Bapak praktekan Untuk adiknya Tristan Ya ini Bintang Prudence ya Gimana sih efeknya Untuk anak 3 tahun Saya pengen tahu Dan ini juga santai aja ya Saya gak terlalu menekan Kepada anak Ya bunda-bunda Ini jujur Ini asli Sejujur-jujurnya Ini adalah Hari pertama Saya Mengajak Bintang Belajar membaca Jadi nanti kita lihat Perkembangannya ya Coba setelah berapa bulan Bintang Bisa menerima Metode yang saya terapkan Seperti pada kakaknya Tristan Karena kemarin Banyak yang nanya Cover bukunya seperti apa Nah disini saya kasih lihat ya Cover bukunya seperti ini Ini Jodoh bukunya Bacalah Cara cepat belajar membaca Ini ada 3 jilid ya Bukunya tipis-tipis Segini tuh Cuman Berapa halaman ya Cuman 16 halaman Ini yang jilid duanya ya Ini jilid satunya Udah lecek kayak gini ya Karena ini mau bekas Bekas kakaknya Bintang Belajar ya Dulu bekas Tristan Udah gini Sekarang mau saya pakai Buat adiknya Belajar membaca Seneng gak? Mau belajar baca seneng gak? Seneng gak Udah berdoa ya Bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Pinter ya Coba Udah lihat Lihat kesini A Bunda dulu Sayang ya A A A A A A Ba 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 Ca 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 Ba Ca Ba 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 Cha Ba 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 Ca Ca Ba Ca Ba Ca Ba Ba Ca Ba 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 Ca Ba 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 Dan jarak dari buku ke anak itu sebaiknya katanya 30 cm Ada petunjuknya di buku ini Jadi mata anak dengan buku itu lurus Jadi nggak terlalu bawah, juga nggak terlalu atas Jadi kalau gini kan matanya tidak lelah Dan untuk memperoleh hasil yang efektif Latihannya sebaiknya dilakukan 3 kali sehari Pagi, siang, dan sebelum tidur Dalam sekali latihan itu jangan lebih dari 3 menit Biar anak-anak nggak bosen ya Jangan lebih dari 3 menit aja pokoknya Oh iya, kalau baru mulai-mulai Kita tentu mengulang-ulang dulu ya Jadi kalau anak-anak sudah menguasai dengan baik Baru kita pindah ke halangan berikutnya Makanya gilis satu ini rada-rada lecek ya Karena diulang beberapa kali Sampai anak menguasai dengan baik Baru kita pindah ke halangan berikutnya Siangnya diulangi Terus nanti malamnya juga diulangi ya Sebelum tidur Jadi nanti mereka kan Kalau mengulang-ulang selama 3 kali itu Di memorinya lebih kuat Tersimpannya, terekam dengan lebih baik Insya Allah Dan dari pengalaman saya Waktu mengajari Tristan dulu membaca Pagi-pagi adalah cara yang paling efektif Jadi kelihatannya kalau pagi-pagi itu Lebih menyerap Jadi nanti saya insya Allah Bakal upload lagi setelah ada progres Perkembangan dari metode yang saya terapkan Dalam mengajari anak membaca Untuk prudence bintang ya Adiknya Tristan Tapi mohon diingat Di sini saya Mengajak bunda-bunda Untuk mengajak anak-anak Belajar Tapi dalam suasana yang lebih santai Dan lebih menyenangkan Lagi untuk anak Seusia bintangnya masih 3 tahun kan Mereka masih Bebas banget ya Mereka masih dalam Masa-masanya bermain Masa-masanya menikmati Masa kanak-kanak Yang tanpa beban Tanpa ketakutan Oh iya bunda-bunda Sedikit tips dari saya ya Dalam mengajari anak membaca Pertama adalah Santai ya Jangan terlalu menekan anak Jangan terlalu Jangan galak Juga berdasarkan pengalaman saya Saat dulu mengajari Tristan Kakaknya prudence bintang Belajar baca Dan alhamdulillah Efektif Dalam 3 bulan Bisa terlihat hasilnya Nah Untuk adiknya Sekarang ya Untuk prudence bintang Apakah Keefektifannya sama Atau Lebih cepat Atau Lebih lambat Yang mudah-mudahan sih Minimal sama ya Efektif dalam 3 bulan Bahkan mudah-mudahan Bisa lebih cepat Ya Berharapkan Bagus ya Kita mengharapkan yang baik-baik Ingat ya bunda Kita jangan terlalu menekan anak Dibawa santai aja Apalagi untuk usia 3 tahun Seperti bintang Dibawa main aja Sambil bermain Sambil santai Dan Biasanya Kalau sambil main Dan kita santai juga Hasilnya bisa lebih efektif Bisa lebih cepat Dan Bisa lebih bagus hasilnya Ya Insya Allah Nanti kita buktikan aja Kita lihat Progresnya gimana sih Untuk produce bintang ini Mudah-mudahan Nanti Saya bisa upload Secepatnya Progres dari Metode yang saya terapkan Untuk bintang Apakah sama hasilnya Seperti untuk Kakaknya Dulu Seperti untuk Tristan Untuk bunda-bunda Yang belum sempat nonton Video tentang Cara Mengajari anak Membaca Dari channel ini Bunda-bunda cari Ya Di channel ini Ada koleksi Video saya Jadi sebelumnya Saya sudah pernah upload Dua video Tentang Cara mengajari Anak membaca Dan Di dua video itu Saya sudah langsung Upload videonya Secara lengkap Dari Dari mulai Cara latihannya Ya Atau praktek Latihannya Sampai Hasilnya Atau progresnya Sampai Tristan Bisa membaca Sampai lancar Membaca Lengkap Ada di dua video itu Jadi silahkan Bunda-bunda Cari ya Di channel ini Ada koleksi Dari video saya Dua video ya Tentang Cara mengajari Anak membaca Untuk kakaknya Prudence Bintang Untuk Tristan Disana Alhamdulillah Tristan sudah berhasil Dengan metode Yang saya terapkan ini Nah disini kan ada perbedaan Saat kakaknya Saat Tristan Belajar membaca Dulu kan saya Mulainya di usia 5 tahun Nah untuk adiknya ini Saya ingin Mencoba di usia 3 tahun Nanti Nanti kita lihat Sama-sama ya Apakah hasilnya bisa Se-efektif Untuk kakaknya dulu Untuk Tristan Ataukah Bisa lebih cepat Bahkan ya Mudah-mudahan Bisa lebih cepat Dasarnya Setiap anak adalah Perekam yang baik Jadi kita manfaatkan Momen ini Perekam dan peniru terbaikan Periode anak Usia 3-5 tahun itu Adalah Periode anak Dimana mereka sedang ada Dalam masa keemasan Perkembangan otaknya Mereka Di usia-usia Apalagi 3-5 tahun ini Adalah Perekam dan peniru terbaik Jadi kita manfaatkan Momen ini Kita masukkan hal-hal yang baik Untuk anak-anak Termasuk juga dalam Mengajari membaca Jadi gak ada salahnya Selama kita Mengajak anak-anak Belajar membacanya Dalam keadaan santai juga Jangan terlalu memaksakan Prudence suka kan Bukunya buku ini Kalau jilid Jilid 2-nya masih bagus ya Bukunya Gak lecek Kalau yang jilid 1-nya nih Yang lecek Karena ini paling sering ya Ini kan Prudence Senang kan Belajar baca Ini bukunya sekarang Punya siapa Iya Punya Prudence ya Demikianlah Sharing dari saya Tentang Cara mengajari Anak membaca Demikianlah Sharing dari saya Tentang Cara mengajari Anak membaca Terima kasih Sudah nonton Video ini Dari awal sampai tamat Terima kasih I'll see you On my next video Bye Selamat menonton Hari ini Prudence Bintang Mau mulai belajar Membaca Ayo Selamat menonton